Assalamualaikum, kali ini aku akan sharing 2 resep masakan rumahan yaitu sayur sawi dan tumis ikan balado nah, ingin tau gimana aku buatnya? yuk kita nonton sama-sama untuk resep pertama kita akan buat sayurannya dulu 1 buah sawi putih kita akan potong-potong disesuaikan dengan selera masing-masing aja ini udah kita sisihkan selanjutnya disini aku menggunakan 1 buah wortel kita bela 2 ya, lalu kita akan potong-potong sesuai selera nah disini aku potongnya agak kecil-kecil nah ini udah, kemudian disini aku juga mempunyai 1 buah tahu putih tahu putihnya ini aku belah 2, lalu aku potong tipis-tipis, tapi disesuaikan selera masing-masing 1 batang daun bawang, nah untuk bagian batang putihnya disini aku akan belah menjadi 2, lalu ini aku sisihkan selanjutnya untuk daun hijaunya ini aku potong tipis-tipis nah ini udah, kemudian ini kita sisihkan untuk bumbunya disini aku menggunakan 3 siung bawang putih, kita geprek aja kemudian ini kita cincang nah ini kita akan sisihkan dulu selanjutnya juga aku mempunyai 1 cabai keriting aku potong serong memanjang ya nah ini udah, kemudian nantinya kita akan tumis sampai bawang putihnya wangi dan cabainya ini benar-benar layu nah lalu aku masukkan disini wortel yang sudah kita potong-potong, nah ini kita aduk-aduk dulu ya aku masukkan wortel pertama, biar wortelnya ini matangnya sempurna kemudian aku kasih air kira-kira 100 ml kemudian disini aku masukkan juga sawi putihnya nah untuk sawi putihnya, setelah kalian potong-potong, sebaiknya kalian rendam dulu dengan air garam lalu kalian cuci kembali dengan air mengalir nah ini aku tambahin air lagi sebelum kalian tambahin air, sebaiknya sawi putihnya itu udah agak layu ya nah setelah mendidih, kalian bisa cemplungin tahu putih yang sudah kita potong-potong tidak lupa kalian tambahkan sesening, misalnya kaldu bubuk koreksi rasa ya nah kalau dirasa rasanya udah pas, kalian bisa masukkan batang daun bawang nah disini juga aku tambahkan 1 butir telur lalu kita biarkan mendidih dulu nah setelah mendidih, kalian boleh aduk terakhir, kalian boleh masukkan daun bawangnya nah ini kalian bisa koreksi rasa sebelum kalian angkat nah ini udah matang kita matikan kompornya kita ambil piring saji, lalu kita masukkan sayur ke dalam mangkuk dan ini siap untuk kalian santap dengan lauk lainnya anak-anak pasti suka karena rasanya enak cara buatnya mudah dan simple selamat mencoba resepnya di rumah semoga kalian suka ya untuk resep kedua, selanjutnya kita akan buat ikan goreng balado nah disini aku akan marinasi ikan kembungnya dengan menggunakan perasan jeruk nipis pastikan semua permukaan ikan terbaluri dengan perasan jeruk nipis nah disini juga aku tambahkan setengah sendok teh garam lalu kita bolak-balik ikannya pastikan semuanya terbaluri dengan garam ini kita diamkan selama 15 menitan setelah 15 menitan kita marinasi kemudian aku cuci bersih ikannya ya teman lalu disini aku baluri dengan ketumbar bubuk pastikan permukaan ikan terbaluri dengan ketumbar bubuk ya nah disini juga aku tambahkan kunyit bubuk jika kalian gak suka ini boleh kalian skip nah setelah semua dibaluri bumbu ini siap untuk kita goreng kita panaskan teflon lalu kita tuang minyak di atas teflon pastikan pada saat kalian goreng ikannya minyaknya ini udah dalam keadaan panas ya teman nah ini minyaknya udah panas kita boleh cemplungin ikannya biar matangnya merata sebaiknya pada saat kita cemplungin ikannya dan minyaknya udah panas kita kecilkan apinya menjadi api sedang nah sesekali kalian boleh balik ikannya tapi jangan sering dibolak-balik ya ikannya nanti hancur nah aku goreng ikannya agak kering seperti ini ya teman ini udah kering banget dan ini siap untuk kita angkat nah disini aku angkat ikannya dulu kemudian aku tiriskan hingga gak ada lagi minyak ya nah untuk bumbunya disini aku didihkan air kemudian aku akan cemplungin 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih tidak lupa aku tambahkan kemiri 5 butir sebaiknya kemirinya ini lebih enak kalau dibakar ya teman tapi aku agak malas jadi aku rebus aja tidak lupa juga aku tambahkan kira-kira 85-100 gram cabai keriting nah ini bumbunya semua kita rebus sampai benar-benar layu kenapa bumbunya aku rebus karena biar cabai merahnya ini lebih keluar ya warnanya nah disini juga aku cemplungin 2 buah tomat yang aku udah potong-potong nah ini udah mendidih ya kita angkat kemudian kita tiriskan lalu kita blender halus kemudian kita siapkan teflon lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita blender nah disini juga aku tambahkan 2 lembar daun salam ya teman nah pada saat blender bumbunya ini kalian boleh pakai bekas penggorengan ikan tadi ya nah setelah bumbunya agak mulai tanah kalian boleh tambahkan air tidak lupa aku tambahkan sesening seperti kaldu bubuk garam dan gula pasir kalian bisa koreksi rasanya ya teman nah ini kita biarkan mendidih sampai benar-benar bumbunya matang dan agak kering atau bumbunya ini berubah warna menjadi agak terang ya nah ini airnya udah mulai susut kita masak lagi hingga berubah warna seperti ini tapi ini aku ingin lebih kering lagi ya teman jadi kita masak lagi sebentar nah kira-kira seperti ini ya udah cukup kalau kalian ingin lebih kering boleh dimasak lagi nah ini kita masukkan ikan yang sudah kita goreng lalu kita baluri bumbu yang sudah kita buat tadi nah ini enak banget disantap dengan sepiring nasi hangat sekali coba kalian pasti ingin coba lagi karena rasanya benar-benar enak nah ini udah matang ya ini siap untuk kita sajikan di piring saji kemudian disini kita siapkan piring lalu kita tata ikan balado yang kita buat tadi nah jika kalian ingin lebih pedas kalian boleh tambahkan cabai rawit ya teman nah disini tadi aku gak pakai cabai rawit biar anak-anak juga bisa makan dan rasanya lebih aman nah selesai sudah tutorial cara membuat balado ikan kembung semoga kalian suka dengan resepnya ya jika kalian suka boleh dong di like dan di share yang banyak ke sosial media kalian dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe channel ini ya menjika loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih selamat menikmati